Saya akan menyampaikan satu kegiatan melakukan pengerempukan di salah satu ruko di Green Light City, Jakarta Barat ini. Yang kita ketahui bersama bahwa instruksi dari Pak Kapolri sudah jelas, kemarin sudah beliau menyampaikan adanya satu kegiatan Fintech P2P Lending ya namanya, ini satu kegiatan penyelenggaran Fintech P2P Lending atau biasa kita kenal dengan pinjaman online, yang di masa pandemi COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat, bahkan ada beberapa korban dari masyarakat yang sempat stres dengan tagihan-tagihan, baik itu dengan pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku, kolektor-kolektor yang ada, baik pengancaman yang dilakukan secara langsung maupun juga melalui telepon dan juga media sosial. Nah ini yang dilakukan penindakan, penindakan oleh Krimsus langsung dipimpin karena memang kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan sudah selama satu bulan ini Polda Metro Jaya sudah berhasil mengembangkan empat, empat lokasi dengan empat tersangka utamanya yang sudah ditamankan. Kemudian juga kemarin dari Pores Jakarta Pusat juga sudah melakukan pengerakan di daerah Sedayu. Yang terakhir adalah kolektor, kolektor ini penagi. Ada dua jenis penagihan yang dilakukan, yang pertama melalui langsung, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telpon. Kalau media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kenakan, kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam onjol sehingga membuat stres yang para korbannya sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Ada 32 orang yang sementara kita amankan di lokasi ini. Akan kita bawa itu kita lakukan pemeriksaan. Dan lokasi ini akan kita polis lain. Akan kita lakukan polis lain, akan kita dalami semuanya. Karena cukup meresahkan. Pak Kapuri kemarin sudah menyampaikan ada 3 kegiatan preemptif yang akan kita lakukan. Kemudian preventif dan penajakan hukum yang harus kita lakukan secara tegas. Preemptifnya adalah kita melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat bahwa di masa pandemi ini jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran oleh para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku kejahatan siapa. Karena pasti dia pertama melakukan penawaran-penawaran yang bagus tetapi sebenarnya menjurmuskan masyarakat. Ini yang kami edukasi-edukasi melalui media sosial maupun juga sambang-sambang semuanya. Kemudian yang kedua adalah preventif. Teman-teman dari Krinsus ini melakukan kegiatan patroli di dunia cyber. Kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa menutup aplikasi-aplikasi yang ada ini. Karena ini sangat meresahkan. Makanya kita lakukan patroli-patroli bersama. Kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu juga dengan Menkom Info dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan pedagakan hukum secara tegas. Ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!